Yo what's up teman teman, baik lagi di game ninja legend next gen Di video kali ini, gue bakalan coba ngetes gacha di time recruit Untuk mendapatkan ninja-ninja gold Kira-kira rate gacha disini ampas apa enggak Langsung kita buktikan aja BTW ini ada 29 tiket Nanggung banget ya Kalau gitu gue cari ingot dulu Sampai dapet 300 Biar nantinya langsung bisa multi 3 kali Oke kita lanjut lagi Udah dapetin 300 ingot Langsung ke bagian time recruit Beli dulu tiket Nah Maksimal untuk F2P Berapa tadi ya Kalau enggak salah 30 biji Tiket yang warna kuning Dari misi tuh nanggung juga teman teman Cuma dapetin 9 doang Dan satu lagi yang perlu kalian tau Kalau main game Naruto ini Usahain pake ninja Dengan elemen yang sama Ketika ngebuelan up Ini bukan karena adanya buff Misal kita pake 5 ninja dengan elemen api Bakal dapet tambahan buff apa gitu Bukan karena seperti itu teman teman Melainkan setelah tadi gue baca-baca skill Dari setiap ninja per elemen Itu ada semacam kayak spesialisasinya Misal nih Elemen water Itu spesialisasi ngasih efek negatif Ataupun juga ngasih stone Jadi kayak gitulah Makanya sangat direkomendasikan banget Line upnya itu ninja-ninja dengan elemen yang sama Dan langsung aja Kita tes gacha 3 kali multi Gue sih pengen dapetin kakuzu Restore chakra Extra buff Coba gacha satu-satu dulu ya Wismilak Free red nin sarges Oke Rednya berapa sih? Kok gak ada Rednya teman-teman? Nah ini mungkin ya 1 gold ninja 0,25 Gold ninja langsung ya Gold ninja fragment 10% Gold ninja shard 14% Oh ini fragmentnya 1 biji doang Ini yang 3 Ini yang 2 Red ninja shard 2 biji 30% Atasan Tadi dapetin fragment ninja merah Lanjut Oke dapet 2 Anjir Gak dapet yang kuning-kuning dong Nah Golden ninja Yang kuning 1 biji doang Tapi Cerut Kayaknya sih perlu Nimbun deh Jangan dipakai dulu teman-teman Soalnya kalau cuma 30 kali multi doang Itu sangatlah kurang Wow Lumayan Dapet langsung 3 biji Nah sekarang kita coba Multi ya 2 1 2 1 2 3 Wah lebih wangi Kita langsung gacha multi teman-teman BTW nanti gue bakalan Reroll ya Di server 10 Makanya sekarang Ngetes gacha dulu Di server 8 ini Siapa tau langsung dapetin ninja gold Let's go Halah 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 Itu 2 3 4 5 Tapi lumayan lah ya Mendingan kita gacha multi aja Jangan 1 1 Wih Gila dong Nih orang kok hoki banget ya Dapetin langsung Satu ninja Satu ninja Karena di server 8 ini Gue udah ketinggalan sih Yang lainnya udah pada level Berapa tuh 40an Sedangkan punya gue masih level 32 Nah enaknya juga Disini ada box Yang bisa dapetin Equipment Merah Tapi random ya Bisa dapetin Equipment merah langsung Ataupun juga dapetin Fragment doang Kalau hoki mah langsung dapet Tapi gue gak pernah hoki tuh Gue pengen ngebuild Ninja-ninja Elemen api Ini healer nih Si Karin healer Tobi Dapet 25 Dikit doang ya Kita butuh 120 Fragment Anjir Jauh Yah Mendingan Simpen aja Di Event Pertama Misal Cuma ngumpulin 30 Biji Oh itu bisa 39 sih Maksimal ya Untuk F2P bisa Nimbun 39 tiket Untuk di Event Pertama Abis itu Nunggu di Next event Baru kita Gas All in Temen-temen Gue rasa itu Lebih efektif sih Dibandingkan Gacha Seperti yang tadi Cuma 30 biji doang Nanggung banget Kita lihat dulu Skill dari Beberapa ninja gold Yang ada di banner Time recruit Ninja gallery Untuk elemen water Ada hanzo salamander 331% jutsu D-make 1 column of enemies 35% chance Untuk ngasih efek stone Selama 1 ronde Stone nya itu Cuma 1 ronde doang Kemudian dia Meningkatkan heat rate 15% Dan ignore Defense 15% juga Ada tambahan 160% D-make Jika target HP nya itu Di atas 50% Jadi skillnya Seperti itu Hanzo salamander Kemudian Elemen api Ada kakuzu 452% Physical damage To a single enemy Dan juga Dia bisa Ngerestore 2 poin chakra Untuk dirinya Dengan Tambahan 50% Critical rate Dan hit rate For this attack Untuk serangan ini Deal 350% Extra damage To the target Makanya Gue pengen Ambil Kakuzu Karena dia Serangga single target Otomatis Damagenya tinggi banget 452% Physical damage Dan dia bisa Ngerestore 2 poin chakra Menambahkan 50% Critical rate Dan hit rate Ada extra damage Juga 350% Gila ya Damagenya 400% Masih ada Extra damage Lagi Untuk elemen Angin Ada Conan 241% Physical damage To the enemy Front row Untuk di Bahasa depan 40% Peluang Mengurangi Chakra 2 poin Dan Reduce target Damage reduction 20% Selama 2 ronde Ini spesialisasi Ngasih efek Debuff Eh Efek negatif Juga Ada Tambahan 15% Hit rate Untuk serangan Ini Dan ada Tambahan 90% Dimake To the unit With the highest Percentage In target Auto Nargetin HP yang Tertinggi Dan Element Tanah Ada Yamato Yamau 251% Jutsu Demake Untuk 3 random Enemies Ada 20% Peluang Untuk Mengasih Efek Kontrol Reduce Dari Critical Resist Rate 20% Selama 2 ronde Juga Deal Additional Menambahkan Demake Ada Demake Tambahan 150% Demake Untuk Unit Dengan HP Terendah Persentase HP Terendah Cannot Release Jutsu Gak bisa Ngeluarin Ultimate Efek dari Silent Tetep sih Gue pengen Dapetin Kakuzu Aja Teman Teman Sekarang Kita Tes Dulu Battle Arena CP Gue 334 Nah Ini Bola Premium Ninja MC Gue lumayan Sakit Konoha Senpoo Jebum Nice Si Rokli Lumayan Untuk Di early Game Wah Serangan Area Juga Sakit Bro Aduh Sayang Banget Kamaru Belum Ultimate Udah Mati Duluan Itu Rokli Yang Biasa Bukan SSR Cepret Gila Kalah Adung Gue Gue Kalah Teman Teman Wah Parah Sini Parah 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 Kayaknya Posisinya Harus Diubah 334 CP Gua CP Hanyalah Angka Kalau Gitu Ubah Dulu Land Up Nya Chouji Di Depan Seperti Ini Kemudian Healer Nah Coba Serang Lagi Premium Ninja Posisi Menentukan Prestasi Jebret Konoha Senpoo Nah Sasule Meninggui Nice Heal Boom Gila Sakit Oke Nice Stun Igzu Ngasih efek Wound Damage Yang diterima Sakit Tuh Harus Dibunuh Satu Per Satu Bro Cepret Tuh Kalau Single Target Kalian bisa Lihat Barusan Ya Ninpo Tinggal Kakasi Terakhir Kasih Heal Dulu Nice Raikiri Harusnya Menang Ini Gitu Dong Baru Keren Kayaknya Di game Hero Hero Stun Ngeselin Sekali Lagi Terakhir Mungkin Lawan Premium Ninja Lagi Tapi Ini Premium Ninja Yang Berbeda Shadow Shuriken Skill Cuma Kayak Gitu Doang MC Gak Asik Bener Wow Dia Udah Ada Skill Kombo Yang Kak Asik Ya Konoha Senpu Asuma Meninggoy Langsung Kasih Heal Dulu Pokoknya Di urutan Nomor Satu Untuk Skill Kombo Yang Di bawah Kasih Heal Aja Dulu Teman Teman Meskipun Nggak Terlalu Kenceng Kenceng Juga Healing Nah Ini Ini Sudah Dapetin Skin MC Dan Itu Didapet Di Hari Ketujuh Ya Dan Punya Gue Masih Belum Dapet Teman Teman Hal 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 Dibantai Dibantai Dibrat Gila Demake Demakenya Ngeri Single Target Oke Jadi Seperti Itu Video Kali Ini Makasih Yang Udah Nonton Sampai Jumpa Di Next Video Thank you